Memanfaatkan ChatGPT untuk bantu pelajari bahasa asing? Walau ada kekhawatiran dari dunia pendidikan tentang ChatGPT, Chatbot Artificial Intelligence, AI, ini dapat kita manfaatkan dalam proses belajar. Salah satunya adalah belajar bahasa asing. ChatGPT dapat membantu kita melatih kemampuan bercakap-cakap dalam bahasa asing, misalnya ngobrol, percakapan sehari-hari, mempersiapkan wawancara kerja, dan sebagainya. Chatbot AI ini bisa menjadi tool yang bagus terutama saat tidak ada seorang pun yang dapat menjadi teman latihan. Tidak hanya melatih kemampuan bercakap-cakap, ChatGPT juga dapat membantu kita meningkatkan kemampuan tata bahasa asing. Pemanfaatan Chatbot ini dapat menjadi ide bagi para guru yang mencari cara-cara baru mengajarkan tata bahasa atau gramar kepada murid. Untuk pembelajar bahasa asing mandiri, tool AI ini bisa digunakan sebagai gramar shaker, sumber informasi, dan untuk memberikan feedback. Memiliki banyak perbendaharan kata dapat membuat kita lebih bebas dan ekspresif saat berbicara dalam bahasa asing. Nah, bagaimana ChatGPT dapat membantu meningkatkan kosa kata? Tentu saja ChatGPT tidak dapat memberikan umpan balik terhadap cara pengucapan kita, tapi ia dapat memberikan daftar kata atau kalimat yang ingin kita latih pengucapannya. Nah, ini cara lain memanfaatkan ChatGPT untuk membantu kita belajar, termasuk belajar bahasa asing. Instruksikan ChatGPT untuk membuat rencana belajar, sertakan berincian kebutuhan kita. Misalnya, buat rencana belajar toal selama satu bulan untuk meningkatkan reading skill. Sebaiknya kita merinci hal-hal yang kita butuhkan dalam proses belajar ini. Terima kasih. Terima kasih.